Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Ramalan Zodiac Capricorn Di bulan Juli tahun 2023 Nah seperti apa Ramalan untuk Zodiac Capricorn Di bulan Juli tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Inilah Ramalan Zodiac Capricorn Yang kita bahas lengkap Mulai dari karir, pekerjaan, asmara, keuangan Hingga tendensi-tendensi yang lainnya Di kartu yang pertama Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di sini ada kartu Eight of Cups Ini memang akan menggambarkan Atau merepresentasikan situasi Dimana untuk teman-teman Capricorn Pada posisi awal bulan Juli tahun 2023 Kamu akan sedikit kewalahan Dan terlalu banyak masalah-masalah Yang harus diselesaikan Karena memang pada posisi satu minggu pertama Di bulan Juli tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn sendiri pun Kamu juga merasakan betul Dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga Di dalam beberapa hal yang lainnya Kamu merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya banyak sekali kewajiban Banyak sekali tanggung jawab Yang memang harus dituntaskan Di posisi awal bulan Juli tahun 2023 Karena memang kalau kita berbicara soal posisi usaha Soal posisi pekerjaan Memang ya ada banyak variable yang memang Harus bisa kamu selesaikan Walaupun ya pada akhirnya nanti ada beberapa keberhasilan Ada beberapa kesuksesan yang bisa kamu dapatkan Tetapi memang pada posisi satu minggu pertama Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga harus berjuang Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam usaha ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu Dan kemudian memang ya ada hambatan-hambatan yang terjadi Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Salah satu hambatan yang paling terasa adalah Kamu pada posisi di awal bulan Juli tahun 2023 Ini kamu sulit ya untuk menaikkan mood kamu Untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang ada Sehingga apa? Jangan kaget ketika di satu minggu awal bulan Juli tahun 2023 Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan Ataupun kewajiban tanggung jawab yang terbengkalai Di dalam kehidupan kamu Sehingga apa? Kamu sangat wajar sekali ketika di posisi awal Bulan Juli tahun 2023 Kamu ngerasa stuck gitu Ngerasa nggak kemana-mana Sehingga kamu seolah-olah memang terkesan Seperti membuang banyak waktu Untuk menyelesaikan pekerjaan Dan juga apapun yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan memasuki minggu kedua Perlahan-lahan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Yang memasuki minggu kedua Kamu berada dalam satu kondisi Yang memang muncul Beberapa rasa bosan yang ada Di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Jadi yang muncul kejenuhan Muncul rasa bosan Dengan rutinitas-rutinitas yang ada Di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Dan kamu pun juga di minggu kedua pun Juga merasakan Ada beberapa situasi yang dimana Kamu itu tidak berkembang dan menghasilkan Sesuatu yang membanggakan Sehingga minggu kedua Kamu juga masih akan merasakan Situasi-situasi yang seperti itu Tetapi yang bersyukurnya adalah Kamu juga sudah mulai mengevaluasi Terkait dengan apapun yang ada Terkait dengan apapun yang terjadi Di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Sehingga kamu di minggu kedua Dan juga ketika memasuki minggu ketiga Kamu sudah mulai bermuha sabah diri Apa yang keliru Apa yang salah dan kesalahan-kesalahan kamu Yang ada di awal bulan Juli Tahun 2023 Bisa kamu perbaiki Bisa kamu evaluasi Dan bisa menghadirkan Sisi yang positif Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya ketika memasuki minggu ketiga Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga akan dalam kondisi yang baik Kamu akan berada dalam satu kondisi yang mampu Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Semua perkara-perkara yang ada Semua permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Dan pada akhirnya nanti Apapun yang terjadi di bulan Juli Tahun 2023 Bagi teman-teman Capricorn Di minggu keempat memang masih ada masalah Tetapi Pada minggu terakhir Di bulan Juli tahun 2023 Ada situasi yang baik Ada situasi yang bagus Bukan hanya sekedar penyelesaian masalah saja Tetapi juga ada keberhasilan Ada kesuksesan yang besar kemungkinan Memang bakalan kamu rasakan Dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Jadi ya di bulan Juli tahun 2023 Ini saya rasa ada progres Dan juga ada proses yang Terus signifikan ya Di dalam kondisi kehidupan kamu Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 31 Juli Tahun 2023 Selalu saja Ada step by step yang terus menampakkan Dan menuju kepada sisi kebaikan Yang dirasakan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Memang ya dinamika seperti ini Wajar terjadi Dan kamu beruntung Di bulan Juli Bisa bangkit dari keterpurukan Yang ada di bulan Juli Dan bisa menghadirkan Keberhasilan dan juga kesuksesan Dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Berbicara soal posisi kesuksesan ya Di sisi yang lainnya Memang kamu dalam kehidupan keseluruhan ya Terlepas dari usaha dan juga pekerjaan Kita lebih spesifik Menuju kepada lingkungan sosial Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di dalam lingkungan sosial Interaksi kamu dengan orang lain Dalam tetangga dan sebagainya Memang ya ada beberapa orang yang iri Dengan kesuksesan kamu Nah tadi kan sudah saya bahas ya Ada kesuksesan yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di bulan Juli Tahun 2023 Tetapi ya kamu juga harus waspada Karena apa? Ada orang yang iri Ada orang yang sirik gitu loh Dengan keberhasilan dan juga Kesuksesan kamu Jadi ya orang-orang yang seperti ini Bakal berpotensi Untuk mengganggu Dan juga bisa menjatuhkan Apa yang saat ini sedang kamu kerjakan Sehingga di bulan Juli tahun 2023 ini Ada orang yang senang melihat kamu susah Dan susah melihat kamu senang gitu loh Jadi ya ada tetangga yang seperti itu Ataupun bahkan Mohon maaf ya Ada saudara kamu Yang tidak senang melihat keberhasilan Dan juga kesuksesan Di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di sini ya saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Memang kamu harus lebih waspada Dengan orang-orang yang seperti ini Karena apa? Dengan orang-orang yang seperti ini Saya rasa memang harus kamu singkirkan jauh-jauh Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya harus bisa untuk lebih waspada Harus bisa untuk lebih berhati-hati Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya hati-hati Meskipun ada kesuksesan di bulan Juli 2023 Tetapi ada beberapa orang yang bisa memicu Terjadinya perkara Ada beberapa orang yang bisa menimbulkan Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian berbicara soal posisi rezeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn ya Di satu minggu pertama sudah mulai terasa ya Ada kebaikan-kebaikan rezeki yang baik Artinya apa? Di satu minggu memang ya ada beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang harus diwaspadai ya Karena memang ya wajar di awal-awal bulan Selalu saja terjadi berbagai macam ya kebutuhan ini Kebutuhan itu dan segala macam yang akan terjadi Di bulan Juli tahun 2023 Tetapi ya bersyukurnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Pada bulan Juli tahun 2023 Ya memang di fase satu minggu awal Ada banyak pengeluaran Tetapi kamu bisa untuk memulihkan Posisi keuangan kamu ketika memasuki minggu kedua Karena apa? Di minggu kedua bulan Juli tahun 2023 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu selalu bisa bertemu Dengan rezeki-rezeki yang baik Selalu bisa bertemu dengan rezeki-rezeki yang positif Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan rezeki yang terus membaik Meskipun satu minggu awal Tadi ada pengeluaran yang cukup signifikan Tetapi Memasuki minggu kedua Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan hal-hal yang baik Bersyukur dengan hal-hal yang positif Yang tentunya bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn sendiri Pada posisi bulan Juli Tahun 2023 Kamu juga akan selalu merasakan Adanya rezeki yang baik Merasakan adanya rezeki yang lancar Dan di pertengahan bulan Juli Kamu juga akan mendapatkan Rezeki yang silih berganti Bakalan masuk di dalam kehidupan kamu Jadi ya walaupun ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi ya disini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu dalam keadaan yang baik Kamu dalam keadaan yang lancar Di dalam posisi kehidupan kamu Secara keseluruhan Jadi ya tetap bersyukur Dengan rezeki-rezeki yang baik Tetap bersyukur Dengan rezeki-rezeki yang positif Baik itu rezeki secara materi Ataupun rezeki secara Non-materi Dan kemungkinan besar Bagi teman-teman Capricorn Kamu juga di bulan Juli Tahun 2023 Ini kamu bakal kaya raya Dengan adanya rezeki yang melimpah Bisa memberi segala keinginan Yang kamu inginkan Dan bahkan kamu juga mengalami Beberapa potensi-potensi Rezeki-rezeki yang tak terduga Di bulan Juli Tahun 2023 Jadi ya di bulan Juli Tahun 2023 Teman-teman Capricorn Akan selalu merasakan Adanya limpahan berkat yang bagus Adanya rezeki-rezeki yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan finansial kamu Dan kemudian Berbicara soal kesehatan ya Di bulan Juli Tahun 2023 Kamu memang agak sedikit sensitif Dengan cuaca ya Sehingga kamu akan mudah batuk Mudah pilek Mudah merasa terserang Beberapa penyakit yang ringan-ringan Tetapi ya memang sangat mengganggu Terkait dengan posisi Aktivitas kamu Jadi ya sebisa mungkin Di bulan Juli Tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga harus bisa Untuk lebih menjaga Posisi kesehatan Yang ada di dalam diri kamu Jangan makan sembarangan Jaga pola tidur kamu Supaya lebih berkualitas Jangan sampai terlalu Overthinking juga Kenapa? Pikiran yang berlebihan Itu juga bisa mempengaruhi Kondisi kesehatan kamu Jadi ya kalau kamu sehat Semua masalah yang ada Bisa tuntas Segala hal yang baik Bisa kamu dapatkan Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di poin yang berikutnya Secara posisi Hubungan asmara Secara posisi hubungan asmara Bagi teman-teman Capricorn Yang sudah menikah Di bulan Juli Tahun 2023 ini Secara posisi hubungan asmara Bagi yang sudah menikah Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Karena apa? Dalam posisi rumah tangga Ada tiga variabel Yang cukup bagus Di bulan Juli 2023 Yang pertama Pondasi keuangan yang bagus Artinya di dalam rumah tangga Memang ya harus diakui Posisi ekonomi Merupakan fondasi Paling awal Yang harus diprioritaskan Karena apa? Kondisi ekonomi yang bagus Kondisi keuangan yang baik Akan menentukan Hal-hal yang terjadi Di dalam usaha Di dalam pekerjaan Dan bahkan di dalam posisi Hubungan asmara kamu Dan yang kedua Komitmen yang kuat Bagi teman-teman Capricorn Yang saat ini Sudah berumah tangga Tentunya dengan komitmen yang kuat Ini akan sangat membantu sekali Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Sehingga ya Apapun yang terjadi Bagi kamu yang saat ini Sudah menikah Memang ya butuh Komitmen yang kuat Untuk bisa menyelesaikan Dan juga menuntaskan Semua perkara-perkara yang ada Semua permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan asmara kamu Jadi ya Bagi yang sudah menikah Saya rasa Memang cukup baik-baik saja ya Meskipun ya Di bulan Juli Tahun 2023 Ini ya Ada beberapa perkara Ada beberapa permasalahan Yang muncul Tapi ya di bulan Juli Tahun 2023 Secara urusan rumah tangga Kau bisa untuk menuntaskan Bisa untuk menyelesaikan Semua hal yang terjadi Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Bagi teman-teman Capricorn Yang memiliki pasangan Tetapi belum berumah tangga Di sini saya sampaikan Bagi teman-teman Capricorn Yang memiliki pasangan Tetapi belum berumah tangga Memang ada beberapa hal Yang cukup positif Ada beberapa hal yang cukup baik Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Termasuk ya Salah satunya adalah Bagaimana bisa mengurangi ego Satu sama lain Ada pengertian yang baik Dan ada kejelasan Di dalam hubungan asmara kamu Karena ya bagi yang saat ini Belum menikah Memang ya sangat penting sekali Yang namanya kejelasan Di dalam posisi Hubungan asmara Karena apa? Ketika ada kejelasan Di dalam hubungan asmara Maka ya secara otomatis Ini akan menghadirkan Hal yang baik Akan menghadirkan Hal yang positif Di dalam posisi Kehidupan kamu Dengan pasangan kamu Dan bagi yang jumlah Di bulan Juli Tahun 2023 Ini memang ya Ada beberapa potensi Bertemu dengan pasangan ya Atau bertemu dengan seseorang Tapi apakah bisa Menuju ke arah Yang lebih lanjut Sepertinya memang juga Harus dipikirkan kembali Karena memang kamu masih bisa Harus menjaga Pondasi-pondasi yang baik Di dalam kehidupan kamu Jadi ya juga Posisinya ada orang yang mendekat Tetapi juga keputusan Di tangan kamu Tapi ingat loh ya Kamu masih akan mengalami Beberapa situasi Yang masih terluka Jadi ya jangan terlalu tergesa-gesa Untuk membuka hati Di bulan Juli Tahun 2023 Ini Jadi ya kurang lebih Seperti ini Situasi yang kemungkinan besar Bakalan terjadi Dan juga dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Di bulan Juli Tahun 2023 Resonate tidak resonate Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Benda kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepor Dini Pangastuti Jaya Dini Ngerat Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh